abjah disini hahaha saya kalau aku disini hahaha hai sahab abjah disini abjah disini abjah disini meski jarak kita jauh tapi kita masih di sana kemarin masih di teman tiga anak-anak jadi nah kemarin kita udah bahas kalenopsis konuseti saat ini kami mau bahas tentang agret bulan raksasa atau kalenopsis di jantea ini pas lagi berikutnya seperti apa keunikan dari kalenopsis di jantea kenapa disebut agret bulan raksasa apakah dari indonesia coba penasaran nanti akan dipanggungkan dari Universitas Tidarmagla ikutiin kami terus ya Palenopsis gigantea Palenopsis gigantea adalah salah satu fungsi anggrek dengan kategori yang langka Palenopsis gigantea adalah salah satu fungsi anggrek dengan kategori yang langka Palenopsis gigantea disebut juga sebagai anggrek bulan raksasa kenapa? karena dia mempunyai ukuran daun yang sangat besar atau raksasa nah endemik dari Palenopsis gigantea itu dia berasal dari Kalimantan dan Sarawak, Malaysia disebut gigantea karena anggrek ini mempunyai ukuran daun yang sangat lebar panjang daun dari Palenopsis gigantea itu dia bisa berpanjang 40 cm dengan lebar 15 cm dan untuk ukuran kelopak bunga dia bisa sampai 5 cm nah keunikan dari Palenopsis gigantea dia mempunyai harum khusus as dari bunganya dan dia mempunyai motif bercak dengan warna merah tua atau kecoklatan nah untuk mahkota bunga dari Palenopsis gigantea itu mempunyai mahkota yang lebih kecil dibandingkan dengan kelopaknya selain itu dari anggrek bulan ini mempunyai daun yang sangat besar nah mengapa demikian? karena apabila kita bisa merawat dengan baik dan benar dengan cuaca serta lingkungan yang memadai maka daun bisa tumbuh dengan panjang sekitar 70 cm kemudian bisa menghasilkan lebar 25 cm dan mempunyai bentuk yang seperti yang bisa Sobat FOO lihat pada layar kaca bahwasannya bentuknya itu memiliki bentuk yang membulat seperti telur atau berbentuk seperti elips nah selain itu keunikan lain dari tanaman Palenopsis gigantea ini mempunyai bentuk batang yang lebih pendek dari varietas yang lainnya nah seperti yang bisa dilihat bahwasannya batangnya itu berbentuk atau bisa digatakan mempunyai panjang yang pendek yang tertutupi oleh daun dari Palenopsis gigantea tersebut nah perlu diketahui ini bahwasannya daun dari Palenopsis gigantea ini mempunyai ujung daun yang tumpul dan menghilang bunga Palenopsis gigantea tumbuh pada bagian ketiak daun paling bawah dengan tangkai yang menjuntai sekitar 40 cm pada satu tandan terdapat sekitar 20-70 untung bunga Palenopsis gigantea biasanya tumbuh pada bulan basah sekitar bulan Desember sampai dengan bulan Maret tidak seperti angbek bulan yang lainnya Palenopsis gigantea menyukai intensitas cahaya pada siang hari sekitar 50-70% jadi Palenopsis gigantea diberi nama gigantea dikarenakan ukuran daunnya sangat besar dibandingkan dengan angbek bulan yang lainnya pada umumnya ukuran daun Palenopsis gigantea ini berukuran 40 cm tetapi jika dirawat dengan baik dan benar juga berada di lingkungan yang cocok ukuran daun Palenopsis gigantea ini bisa mencapai 70% kemudian jenis Palenopsis gigantea ini memiliki bunga yang awet yaitu bisa bertahan sampai dengan 1 bulan nah Palenopsis gigantea ini memiliki corak dan warna serta bunga yang besar hal tersebut dapat sebagai bahan silangan yang menghasilkan hibrida yang menawan keberadaan Palenopsis gigantea ini kian langkah hal tersebut menjadi alasan untuk kalian koleksi jadi tunggu apa lagi mari berburu Palenopsis gigantea yang satu ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih